Sahabat Kompas.com, tentara Ukraina di wilayah Donetsk tetap optimis dalam menghentikan serangan Rusia. Pasukan Ukraina juga mengaku siap memukul mundur militer musuh. Seorang prajurit Kiv mengatakan, tengah mempersiapkan persenjataan untuk pertempuran berikutnya. Bagi mereka, semangat menjadi hal penting daripada peralatan yang mereka miliki. Bagi sejumlah tentara yang telah menghadapi konflik sejak tahun 2014 dan melihat desa serta kota mereka hancur, berjuang untuk negara merupakan sebuah tugas. Seorang komandan tank, Vesil mengatakan bahwa telah berada di militer selama 8 tahun. Ia tahu, hal ini bukan tugas yang mudah dan keberhasilan militer Ukraina sejauh ini harus dibayar mahal. Dua bulan setelah pertempuran dimulai, senjata barat telah membantu Ukraina menghentikan Rusia. Namun, para pemimpin Ukraina mengatakan masih membutuhkan lebih banyak dukungan dengan cepat. Pusai perlawanan sengit mempertahankan ibu kota Ukraina, kini Moskow diklaim akan fokus untuk merebut Donbass, kawasan industri di Ukraina Timur.